Teman-teman, selamat datang! Senang ngeliat kalian disini bareng kami. Ayo kita lihat apa yang teman-teman kita siapkan hari ini. Selamat menonton! Astaga, kita dapet kotak kejutan! Ayo kita buka kotak yang lezat ini. Selalu ada kejutan! Oh, mie! Sekarang kalian mengerti. Valerie dan Rina suka dengan mie-nya. Hmm, Valerie pengen nyoba makanan warna emas. Mewah banget. Hmm, hei! Kembali in, kata Rina. Ada apa ini? Mie itu mengubah Valerie jadi ungu. Kamu kelihatan keren. Rina, aku yakin punyamu bisa mengubahku juga. Ini! Gadis emas telah memasuki obrolan. Ya! Halo kalian! Selamat datang di tantangan makanan emas dan ungu. Hari lain, steak yang lain. Strawberry berlapis coklat ungu. Makanan ini seperti mimpi. Val, makanlah. Hah? Sebatang coklat murni. Ini bikin Valerie punya ide baru. Rina, lihat dan pelajari. Val taruh camilannya dan ngeluarin. Pemanas! Apa yang bakal dia lakukan? Mangkuk ungu yang lucu buat melelehkan coklat. Oke, ayo kita lakukan, Valerie. Apa coklatnya sudah meleleh? Yeay! Valerie tuang itu ke buah beri dan kayaknya... Coklatnya nggak pernah cukup. Berantakan sih, tapi enak. Gimana rasanya? Jangan gantungin kita dong. Ini yang terenak. Keren! Ayo kita lihat makanan Rina. Beri emas. Benar-benar luar biasa. Perlu sedikit trik. Ya ampun. Air mancur coklat emas. Maaf, Valerie. Kamu udah dapat hadiahnya tadi. Rina, celupin buahmu. Hmm, keliatannya enak. Ya ampun. Wah, sentuhan koki. Maaf, Valerie. Ya, ya. Makanan selanjutnya. Aku bakalan kaget. Donet raksasa berwarna. Kalian para gadis beruntung banget. Aku iri deh. Ayo makan. Valerie beruntung. Yeay, itu yang kumaksud. Rina merasakan rasa yang mewah. Ya teman-teman, emas memang enak dan mahal. Hei, gimana kalau kita bagi dua donatnya dan kita satukan? Rina suka sama idu, Valerie. Ayo kita belah. Apa yang bakalan terjadi ya? Bam! Ya ampun. Wow. Tunggu sebentar. Lihatlah ke dalam. Telur coklat. Coba kamu cek. Iya, ada telur lagi. Ini luar biasa. Ayo buka. Tuh, isinya pasti manis. Aku pengen nyobain deh. Makanan yang luar biasa dan enak. Val gak pernah ngerasa cukup. Rina makan telurnya. Dan ya, coklat selai kacang itu kombinasi yang jenius. Ada yang lain? Permen toffee. Wow. Dan permen kue buat Valerie. Donat ini ngasih hadiah terus. Asik banget. Hmm, periksa lagi. Oh, mereka dapat permen warna-warni dari lubang donat. Donat ini terus memberikan makanan. Keliatannya enak. Ayo makan. Banyak banget gulanya. Hmm. Val angkat donatnya buat ngeliat permen yang lain. Kalian pilih yang mana nih? Oh, aku mau permen kenyal. Selaut menikmati. Waktunya membuka nampan. Ya ampun. Nanas emas. Hah? Buah yang keliatannya aneh. Waktunya makan. Val ngeluarin pisau. Dan mulai ngebelahnya di tengah. Hei, bukan gitu cara potongnya. Tapi ini bukan nanas yang digedein. Ini kue permen. Ya ampun. Lihat warna-warna itu. Ini luar biasa. Val gak dapat hadiah emas. Tapi dia seneng banget sama hadiahnya. Kaca pembesar dan palu. Ini gak akan berhasil. Valery menertawakan Rina. Jangan nyerah. Hei, apa aku bilang? Lihat isinya. Kayaknya enak. Rina seneng banget. Akhirnya ngedapetin makanan penutup yang lezat. Pasti berharga banget. Dan sekarang Val pengen juga. Dan Rina mau berbagi. Kamu gadis yang baik. Selamat menikmati, Val. Kalau kamu tutup mata sambil makan, rasanya kayak lagi di Karibia. Oke, Rina. Kamu duluan. Telur emas. Aku harap dinosaurus emas raksasa gak nungguin kita ya. Ini berkilau banget. Rina ngegigit. Coklat. Saat Rina lagi asik, Val buka miliknya. Telur ungu. Semoga ini coklat juga. Kenapa gak kita cobain? Mantap. Coklat putih sempurna di dalamnya. Para gadis menikmati makanan mereka. Apakah itu telur dalam telur? Bagus. Rina gak punya itu. Gak pake trik. Hanya coklat dalam coklat. Beruntung banget. Rina kecewa. Ada lagi? Val, kamu pasti punya jimat keberuntungan. Gak adil, kata Rina. Uh, rasanya gak enak. Kotoran biru. Telur Rina yang polos dan sederhana jadi lebih enak setelah ngeliat itu. Aduh, sial banget, Valerie. Apa kamu siap? Sebuah loli dan bermacam-macam taburan. Aku suka yang aku lihat. Ini menyenangkan sekali. Val celup lollipopnya. Oh, pilihan yang bagus. Wow. Seolah-olah lollipopnya belum enak. Kami nemu cara lebih enak. Hmm. Rina, giliranmu. Oke. Wow. Kami kira punya Val paling keren. Tunggu. Kok bisa sih muat dinampan? Sihir macam apa? Celupkan. Lihat. Benda ini butuh wadah yang penuh dengan taburan. Nona, kamu punya tugas yang harus dilakukan. Apa tuh, Val? Keliatannya jahat. Val ngeluarin wadah berisi bubuk cabai. Dia tukar dengan bak permen. Ya ampun. Bakal gimana nih? Kayaknya bakal dia celup. Oh tidak. Dia terkecoh. Dan dia mencelupnya dengan serius. Kena deh. Tepat seperti yang kita mau. Gadis malang ini gak tahu apa yang akan terjadi. Ah, pedas. Gah. Kena deh. Dan sekarang boleh minta air. Val. Tracy, kami penasaran pengen ngeliat. Kue sus blueberry. Ah, ini makanan termanis yang pernah ada. Rina kagum. Trace, gimana rasanya? Hmm, oh iya. Ini enak banget. Rina, bukalah. Kue sus limun kuning yang lonjong. Rina, kamu seberuntung Tracy. Cobalah, Nona. Rina mulai makan dan langsung terasa di lidah. Baiklah. Lihat itu. Cupcake emas dan ungu. Sama kayak mereka. Dan keduanya mau itu. Aduh, bencana nih. Kalian berharap mereka berbagi kelezatan ini, kan? Cipratan deh. Pelajaran nih. Kalau itu terlihat bagus, bakalan jadi masalah. Lihat nampan besar itu. Ayo buka. Jadi pengen aku letusin? Val juga sepemikiran. Kenapa nih? Gadis-gadis, ayo selidiki. Ada lapisan lain. Balon airnya membeku. Val keluarin pompa. Aku pengen tahu apa yang mereka pikirkan. Dia masukin lewat lubang dan diisi cairan ungu. Ah, iya, paham. Mereka pengen warnanya sama kayak mereka. Sekarang sedutan. Duh. Val tiup supaya makin ungu. Ini semacam seni pertunjukan, ya. Rina tetap ingin tantangan. Hancurkan. Dar, dar, dar. Uh, nakutin banget, Rina. Ya ampun. Sakit gak? Selamat tinggal semuanya. Terima kasih banyak telah menonton pertunjukan kami. Pastikan menekan tombol berlangganan dan lonceng untuk ngikutin kami ya. Sampai lain waktu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.